Hai satu lagi buat Bang Jaswan ini untuk menggunakan quick fill ya ini ada yang pendek ada yang panjang kalau yang ini untuk mengisi gitu disini diputar sampai dia kencang ya jadi tidak kalau untuk kalau menggunakan tangan saya rasa kurang kencang ya walaupun jadi pakai kunci di Inggris atau apa saja yang pas diukurannya sampai ini kencang ini masih bisa kencang kenapa karena disini ada sil karena disini ada sil yang harus betul-betul rapat ke sini jadi kalau dia tidak rapat pasti akan keluar anginnya berikutnya pengisian itu bocor yang gak maksimal kemudian kalau dibalik ini untuk mengeluarkan anginnya kalau kita tukar ini akan membuang angin dengar ya kira-kira itu aja sangat kencang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Jaswan ini saya mau tes dua botol ya jadi mau tes kenokdonnya kalau botol yang pertama ini botol inokomnya ini yang sudah kenokdon kemudian kan yang satu pesannya kenokdonnya aja jadi kalau mau di tes tetap harus menggunakan botol itu yang botol inokom ya sengaja saya bedakan yang kedua ini yang di pesan kenokdonnya aja tapi saya tesnya di botol komposit ya kita tes satu-satu ini sudah sudah di isi angin jadi untuk mengetes bawa kenokdonnya berfungsi atau tidak hai 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 ya masuk ya berfungsi kita cek tangannya oke ada di 1800 ini 1800 oke kemudian kita copot lagi anginnya keluar kosong ya anginnya sudah keluar berarti ini berfungsi ya yang knockdownnya aja berfungsi saya taruh disini sengaja supaya menandakan bahwa ada dua kemudian yang copot keduanya ini botol inocom bawaannya mano diregul tetap dia menyimpan angin ya menyimpan angin seribu karena ini outputnya seribu PSI kalau ingin menambah power tinggal diputar palepnya saja dibuka palepnya sudah sedikit-sedikit berlawanan arah jarum jam kalau ingin membuat small game berarti dikencangkan power palepnya nah ini yang small game sudah small game ya artinya small game itu untuk buruan burung tupai mungkin apa namanya ruak-ruak kemudian pergam dan lain sebagainya unggas hewan unggas dan tupai mungkin ya itu skill-sugai itu karena itu small game maksudnya tapi kalau untuk buruan yang lebih besar bisa nanti tinggal dibuka lagi power palepnya pelan-pelan dibuka tembakan dibuka lagi tembakan lagi maksudnya untuk apa selalu ditembakan ketika sudah diputar untuk dibuka palepnya karena untuk mengetahui powernya seberapa besar recoilnya hentakannya ke ke bahu kita itu tujuannya paham ya kemudian untuk meng adjust regul disini ada lubang ini ada lubang nih nah ini diputar kalau untuk membesarkan power regulator ini kan outputnya seribu kalau ingin ditambah tinggal dikendorkan menggunakan kunci L kalau tidak salah 2,5 mili ya dan itu tidak boleh terlalu longgar kalau terlalu longgar dia jebol akan rusak dan saran saya sih tidak usah dirubah-rubah karena memang regul ini sudah bagus ya setelannya saya khawatir nanti kalau sering dirubah-rubah nanti sil-silnya akan kena rusak kalau sudah rusak regul dalamnya ini sudah sulit nanti akan apa ya memperbaikinya akan kesulitan nanti jadi ini seumpamanya ingin jadi diputarnya itu pelan-pelan sedikit saja sedikit saja jadi seperti membuka baud itu tidak begitu artinya diputar bukan dibuka tapi diputar berlawanan arah jerum jam tetap karena membuka ya putar sedikit kemudian masukkan lagi botolnya nah terus dilihat nanti disininya berapa kalau ini seribu kan kalau diputar pasti akan bertambah dia outputnya tapi saran saya ini sudah cukup mempuni mau buat big game juga karena main-main powernya bukan disitu tetapi di power palap sama di power power wheel jadi kalau mau main big game ini putar maksimal kemudian ini dibuka tetap regulnya seribu enggak masalah karena kan yang akan membuka angin itu dari walaupun seribu dia sudah menggunakan power plenum jadi kalau seribu itu kalau bandingannya dengan PCP biasa seribu PSI output FX impact sama dengan seribu lima ratus atau seribu delapan ratus PCP biasa paham oke kita tes yang satunya lagi ini dalam keadaan kosong yang ini belum naik kalau yang diregulnya sudah ketahuan ada anginnya ini kita lihat kosong nah naik langsung kan tapi dua-duanya ini sudah tidak ada masalah ya jika jika seumpamanya ketika dimasukkan botol itu suka bermasalah suka apa namanya keluar angin berarti seal yang ada disininya yang harus kita perbaiki atau kita ganti karena sealnya juga sudah kita sediakan oke kita buka lagi nanti akan saya kasih tau sealnya sebelah mana ini harus dibukai nah seperti itu saja bunyinya oke nah ini ini disini ada seal di luar ya sealnya sebentar saya ambil itu dulu nah ini nah ini disini ada seal di luar sealnya sengaja seal inilah yang nanti akan sering terkena gesekan karena sering terkena gesekan botol yang sering keluar masukan sehingga ini pasti akan mudah tergores ketika tergores ya diganti dengan seal yang baru sealnya sudah kita sediakan caranya gimana ini dulu yang dibuka nih kemudian untuk mengetahui ukuran sealnya ini dulu yang dibuka kemudian diukur dengan seal yang ada itu yang sama atau toleransinya kalau misalkan ini lebih besar wajar karena kenapa karena dia sudah dimakan usia ya karena sering kena angin jadi melebar tapi yang hampir mirip dan sama proses itu berarti yang pas nah diganti dimasukkan lagi ke sini caranya jangan menggunakan tangan dikuit-kuit jadi ada alat khusus ada buat dari penitih dibengkokkan kayak mata pancing dari kawat boleh atau misalkan caranya dengan digunakan apa seal itu kita ikat dulu dengan tali dengan tali tidak bisa diikat hanya dicanturkan saja untuk mudah memutarnya seperti itu caranya oke saya kira itu ya sudah cukup yang lainnya sudah semua ini sudah berfungsi normal semua tinggal kirim nah untuk pengiriman nanti untuk ongkirnya kalau seandainya dikirim alamatnya sekarang saya bisa estimasi ongkirnya berapa tapi kalau memang maunya bayar ongkirnya nanti setelah barang ini dikirim gak apa-apa jadi ketika sudah dikirim kan ketahuan tuh resinya nanti saya upload saya kirim ke bank jaswan kemudian ditransfer untuk ongkirnya saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih